Intro Hai, balik lagi bersama saya Roky Yosi. Hari ini ada yang berbeda. Aku ditentuin sama tamu yang spesial, Raffi Ahmad. Yeay. Apa kabar? Kabar baik. Kokoroy. Kokoroy. Dede tau sebenernya. Dede apa kabar? Sehat ya? Sehat Alhamdulillah. Thank you banget ya udah dateng. Sama-sama dong aku lumayan ke rumahnya. Udah tiga kali aku kesini. Thank you. Nah, seluruh-seluruhan hari ini kita akan tanya-tanya dan kulik-kulik Raffi Ahmad. Semuanya tentang kehidupan dia. Bagi netizen kan ada yang belum tau. Gitu gimana dan segala macem kan. Gue tau, gue tau tau. Santai. Aku ada list pertanyaannya. Langsung aja yuk. Raffi sibuk apa sekarang Raffi? Sekarang aku lagi mencoba untuk lebih fokus di bisnis. Di Rans Entertainment nya aku lagi coba kembangkan. Ada restoran, ada beach club. Nanti ada di Bali. Kalau ke Bali ya. Kemari beach club. Ada di Padang. Tapi nanti kita mau buka juga di kota-kota besar lainnya. Ada restoran juga nanti. Terus di digital juga. Jadi banyak sih yang mau kita kembangkan di bisnis sih. Banyaknya sih. Wow. Tapi artinya itu jalan bisnis tapi dunia entertainment tetep jalan. Dunia entertainment nya harus tetep jalan. Karena ini kan core aku kan. Identitas aku tuh sebagai entertainer. Terus sekarang lagi belajar ke entrepreneur. Entrepreneur juga. Wow keren banget ya. Wow. Jadi udah banyak tuh yang udah lagi rejain sekarang ya. Lumayan banyak banget. Tapi sekarang. Sibuk banget dong ya. Iya. Dibilang sibuk. Tapi Kak aku memang punya prinsip. Kalau kita mau. Mau sukses. Kita harus sibuk harus capek. Kalau kita belum sibuk dan belum capek. Kita belum sukses. Iya. Iya bener. Ngomongin soal sibuk dan sukses. Aku pernah liat satu video. Satu jam berapa kerjanya? Berapa jam kerjanya? Nah. Sekarang itu. Biasanya tuh satu hari aku ngerjain. Ada lima kegiatan biasanya. Ada syuting. Ada meeting. Jadi. Ada syuting tv. Ada meeting kantor. Eh. Ada syuting tv. Ada syuting youtube. Ada syuting built in. Ada meeting kantor. Dan ada meeting luar kantor. Itu lima pasti. Lima pasti. Lima pasti. Tapi kalau waktu aku. Perusahaannya belum aku fokusin. Dulu lima syuting. Jadi dulu tuh pagi, siang, sore, malem. Empat atau lima. Selalu lima. Capek gak sih? Nah itu dia. Karena aku udah biasa kerja dari SMP KA. Jadi ya memang harus capek sih. Ini pagi dulu dahsyat. Siangnya ada MNC. Sorenya Facebooker. Malamnya kadang ada TransTV. Sama baru syuting youtube. Kadang lima program satu hari. Dulu aku jalanin. Lebih dari tiga program itu. Dari umur aku 17 tahun. Jadi sekarang kan tiga puluh. Jadi udah. Selama lama aku berkarya kan aku dari tahun 2000 ya. Sekarang dua puluh dua tahun lah. Nah dua puluh dua tahun selama aku 17 tahun berkarya itu lebih dari. Udah di jejelin selalu banyak. Banyak produksi. Jadi kan aku selalu percaya bahwa. Keran itu kita harus banyak. Kalau keran kita satu mati. Kan kita punya keran yang lain. Wah itu perlu dicontoh ya. Bener-bener keran satu mati. Berarti ada banyak keran yang lain. Kecuali kalau kita sudah bisa membuat keran itu sendiri. Kalau kita selama masih bergantung. Bekerja sama orang. Ya. Aku mencoba untuk. Buka peluang. Join sama siapapun itu. Atau bermitra sama siapapun itu. Tapi kalau kita udah punya. Bikin keran sendiri sama. Aku kalau bikin keran sendiri. Udah bisa menciptakan sumber mata air. Aku mencoba juga menciptakan beberapa sumber mata air. Jadi aku gak pernah. Mau satu. Gitu. Wow. Keren banget. Jadi kalau misalnya. Artinya tuh. Seperti ini juga gak sih. Kalau punya keran itu. Kalau kerja sama orang. Berarti. Kita belum menciptakan keran. Berarti kamu pengen. Ya. Kalau aku memang. Sebenarnya itu kan pilihan. Kalau pun kita mau kerja sama orang pun gak masalah. Tapi kita profesional. Dengan orang itu. Dipercaya. Dan sampai. Kalau kita dipercayakan. Pasti memberikan yang terbaik buat perusahaan. Pasti perusahaan pun. Memberikan word buat kita lah. Oh luar biasa ya. Nah. Kemarin juga ada yang kirim pertanyaan juga ke aku. Tentang Raffi Ahmad. Kisah sukses Raffi Ahmad. Dari awal. Sengingkat aja. Ya. Kalau dari awal itu. Aku waktu itu memulai karir. Dari tahun. Dari 2000 ya. Ungur aku 13 tahun. Lalu aku ikutan cover boy. Aku ikutan cover boy juga. Mama aku yang daftarin. Tiba-tiba. Jadi cover boy. Main sinetron. Aku main sinetron dulu. Dibayar 500 ribu. Waktu itu dianterin sama papa aku. Almarhum. Shooting-shooting. Dari dibayar 500 ribu. Aku waktu itu. Main sinetron itu sampai dibayar. Lumayan lah waktu itu pernah dibayar 20 juta. Oh iya. Waktu itu SMA tuh. 20 juta tuh. Kelas 2 SMA aku udah dibayar 20 juta tuh. Pas aku kelas 2 SMA. Aku dibayar lagi jadi host. Jadi host. Udah di sinetron aku dibayar 20-25 juta. Jadi host waktu itu dibayar sejuta. Jadi aku ambil lagi. Ambil lagi. Karena sesuatu hal yang baru itu kita gak bisa. Iya gak apa-apa. Jadi. Kalau bisa kita memulai sesuatu yang baru. Ya kita memang dari bawah lagi. Jadi aku selalu punya prinsip. Kita ini kalau udah di atas. Tinggal lugu jatuh. Jadi mendingan kita turun sendiri. Untuk nyari sesuatu untuk bisa naik lagi. Ya keren banget pak. Kalau kita jatuh tuh sakit. Nanti gak bisa berdiri lagi. Ternyata kita turun sendiri aja. Tahu diri aja. Cari sesuatu untuk naik lagi. Nah jadi gak pernah. Jangan takut untuk kita jatuh. Untuk kita turun. Turun itu bukan berarti kita jelek loh. Turun itu ya berarti kita bisa ambil sesuatu hal pengalaman lagi. Untuk kita bisa naik lagi. Oh keren. Dan akhirnya. Rafi setuju gak dengan pernyataan gini. Dapetin sesuatu tuh gampang. Tapi maintenance nya itu yang susah. Ya. Mendapatkan sesuatu itu dibilang gampang. Itu enggak. Tapi mendapatkan sesuatu itu sangat mungkin bisa. Semua orang bisa mendapatkan sesuatu yang memang kita mau. Semuanya bisa kalau kita berusaha. Saat kita sudah mendapatkannya itu yang lebih sulit. Mau kita pertahankan. Mau kita lebarkan. Atau mau kita apain. Kalau kita udah mendapatkan sesuatu itu. Contohnya. Hal menikah deh. Menikah kan gampang. Menikah ya udah menikah. Tapi kan setelah menikah. Setelah kita punya anak. Setelah menikah 10 tahun. Bisa gak kita mempertahankannya. Sama dengan syuting. Sama dengan kita berkarir. Saat kita berada di atas. Bagaimana nih untuk kita mempertahankannya. Saat bisnis kita udah melebar. Bagaimana kita bisa maintain semuanya. Jadi mempertahankan semuanya. Untuk bisa sustain itu lebih susah. Daripada saat kita naik ke atasnya tuh. Semua orang bisa lah. Kadang kita bisa tergoda. Bisa kita terlena. Kadang kita merasa udah wah kita udah sukses nih. Paling bahaya itu hidup berada di titik aman. Saat kita sudah merasa di zona nyaman. Itu adalah satu pertanda yang paling berbahaya. Karena setelah zona nyaman. Itu udah pasti kita. Ini lagi. Iya makanya. Saat kita berada di zona nyaman. Itu kita harus bersiap lagi. Untuk memulai sesuatu hal lagi yang baru. Oh iya iya. Itu bagus banget tuh. Buat contoh. Nah netizen di luar sana tuh. Yang lagi masih ngambung. Karena kalau orang mau berusaha. Itu kan pasti. Giniatnya. Begabu-gegubu. Tapi kalau orang udah mendapatkan sesuatu. Kadang dia. Gue udah dapet nih. Padahal dia tinggal. Harusnya saat kita mendapatkan sesuatu. Kita siapin lagi sesuatu lagi. Baik. Baik. Luar biasa ya. Para penonton disini. Semuanya udah pada dulu. Nah. Next question. Adalah. Raffi Ahmad. Kau pernah punya cerita misteri gak sih? Horor banget bagi lu. Kalau aku tuh cerita-cerita misteri. Tapi percaya gak sebelum masuk ke cerita teman saya? Kau percaya hal-hal ketua. Aku tuh belum pernah yang ngeliat. Tapi ngerasain. Iya. Tapi aku gak pernah merasakan sesuatu hal yang mistis gitu. Yang untuk jelek aku gak pernah. Tapi. Jadi dulu aku pernah dimimpin sama. Aku tuh gak pernah melihat. Wujudnya. Almarhum kakek aku yang dari. Dari mamih. Dari nenek aku. Dari keluarga ibu aku. Tiba-tiba waktu itu aku SMP. Papaku udah meninggal. Terus tiba-tiba. Pas udah meninggal. Nah. Saat itulah aku tuh bingung kan. Apakah aku bisa menjadi tulang tumbuh. Tiba-tiba aku mimpi. Nah. Si kakek yang dari. Mama aku ini. Dateng ke mimpi aku. Padahal aku gak pernah ketemu. Dia kasihin. Aku surat. Di mimpi itu. Tret. Surat. Ada surat. Ada cek uang. Eh. Tiba-tiba. Gak lama setelah itu. Aku dapet kontrak yang besar. Jadi percaya gak percaya. Kayak begitu. Wah gitu aku bingung. Iya. Wah aku gak tau. Aku kakek aku kasih. Aku surat. Dan. Dan cek gitu. Seolah-olah kayak cek gitu. Pas gak lama. Wih. Aku dapet kontrak besar sekali. Terus juga pernah aku dimimpin waktu itu sama. Seringnya aku lewat mimpi. Waktu itu aku tuh gak pernah dimimpin sama almarhum bapak aku kan. Tiba-tiba aku mimpi. Di satu. Apa. Tempat hamparan luas gitu. Tapi banyak orang. Banyak orang. Kayak suatu bazar. Suatu mall. Suatu hal itu. Tiba-tiba aku pergi jalan. Ada sosok tinggi. Besar banget. Itu. Bapak aku. Bapak aku. Besar banget. Aku bilang ya. Terus itu aku cuman ngeliat kok besar banget. Terus udah habis itu pergi lagi gitu. Mungkin. Itu. Aku tuh cuman waktu itu. Apa ya. Merasa. Mungkin saat aku. Saat itu dimimpin itu saat waktu pas masih awal-awal ditinggalin lah. Jadi. Bisa gak ya aku. Menggantikan posisi almarhum bapak aku. Apakah gue bisa cari uang. Gini-gini. Itu. Dimimpin almarhum kakek aku. Terus dimimpin papa aku. Di papa aku besar. Dia cuman senyum. Cuman kayak ngasih sign tuh kayak. Everything is gonna be alright. Udah. Abis itu dia set pergi. Eh udah. Aku ternyata bisa gitu. Mungkin dia besar tuh udah. Udah bertanda tuh. Udah lain dunia mungkin ya. Dia dimana. Tapi ketemu. Oh besar banget gitu. Pertangga akhirnya kamu dapat banyak rezeki ya. Iya. 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 Aku percaya. Ayah kalo. Iya. Tapi kalo untuk hal yang jelek. Untungnya aku belum. Tapi kalo diganggu-gangguin. Kalo dulu di rumah aku. Di kontrakan aku dulu. Ya katanya ada kuntilanak di belakang. Iya suka ada ketawa-ketawa gitu. Tapi aku tuh bukan orang yang takut akan hal gitu sebenernya. Ada juga ketawa-ketawa gitu. Iya. Dulu ada di kontrakan aku. Di perumatan hijau. Di belakangnya memang ada. Jadi di rumah. Belakangnya tuh ada taman. Depan-depan. Di taman depan ada pohon gede. Di belakang ada teman gede. Setiap temen-temen aku yang dateng. Dan ke rumah. Kau setiap begadang. Selalu ngeliat sosok putih. Entah itu di taman depan. Entah itu di taman belakang. Wow. Tapi aku ga pernah ngeliat sama sekali. Tapi aku. Sering kalo ngedenger suara-suara gitu. Gitu. Wow. Luar biasa. Oke next. Jadi. Ehm. Kan. Raffi tuh udah bikin bisnis udah. Entertainer sejati udah. Menjadi entrepreneur juga udah. Keinginan mimpi yang belum terwujud tuh apa sih Raffi? Kalo mimpi yang terwujud pengennya sih nanti umur aku. Udah. Hebat. Empat puluh tahunan mungkin aku pengen lebih santai. Umur empat puluh. Lebih santai maksudnya bisa. Kalo sekarang kan kita masih kerja adalah kebutuhan. Aku pengen gimana sih nanti. Umur empat puluh udah. Kerja itu hobi. Jadi kalo kita. Ya hobi. Aku seneng sama pak kerjaan aku. Jadi. Aku. Bisa. Udah punya safety. Duh. Renceng gue. Iya. Jadi. Gimana cara aku bisa. Membayar. Balas dendam. Waktu-waktu yang hilang itu. Bisa sama orang-orang yang aku sayangin. Saat aku udah merasa. Safe semua. Pengennya targetnya segitu. Karena kan orang-orang bilang. Life begin at 40. Kalo aku bilang. Life happy from 40. Udah harus. Udah harus bagai. Karena aku selalu berpikir. Papa aku meninggal umur 47. Jadi. Coba lah kalo kita sama-samain lah. Mungkin umur aku gak. Gak lama lagi. Tapi. Ya udah deh. Aku mudah-mudahan bisa. Bisa. Untuk. Untuk di tanggal segitu. Di umur segitu. Luar biasa Raffi. Keren banget. Terakhir nih. Raffi. Kamu ada pesan gak buat netizen di luar sana. Untuk. Berbagi inspirasi. Mungkin. Kamu kan memang udah. Udah. Menurut aku. Udah besar. Gak ngertian. Semua udah kamu lakuin. Mungkin ada pesan buat netizen. Yang selalu gagal. 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 Gimana nih. Gue udah kerja tapi gak ada duitnya nih. Oke. Orang yang hebat itu bukan orang yang sekali berhasil. Tapi orang yang jauh lebih hebat adalah. Orang yang beberapa kali gagal. 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 Dan dia akan berhasil. Itu akan jauh lebih hebat. Karena dia akan memiliki fondasi. Yang lebih kuat. Daripada orang yang sekali langsung berhasil. Gitu. Karena orang yang banyak gagal. Itu bukan berarti dia bodoh. Mungkin kegagalan itu adalah. Akan menguatkan dia terus menerus. Jadi saat dia berhasil. Dia akan susah gagalnya. Kalau orang yang sekali langsung berhasil. Mungkin akan lebih banyak. Apa. Akan lebih besar gitu. Kemungkinan dia untuk gagal lagi. Atau jatuh lagi. Tapi kalau orang yang gagalnya banyak. Pasti dia akan sulit untuk gagal. Karena dia udah pernah. Sering gagal. Dan introspeksi nya banyak. Jadi gak usah takut. Kalau yang sering gagal. Karena sekalinya berhasil. Pasti kamu akan jauh lebih berhasil. Keren banget ma. Wow. Keren. Keren. Gue sampe speechless gitu. Kuatnya bagus banget. Oke oke. Thank you ya Raffi. Salah. Nah. Raffi kan. Nanti aku udah soh kasih kamu advice. Nah kamu advice aku dong. Oke. Apa yang harus aku lakuin. Buat. Konten aku. Oke. Orang Indonesia itu. Sangat. Senang hiburan. Sangat. Beraneka ragam. Dan sangat banyak sekali. Jadi menurut aku. Kalau Roy Kiyoshi yang dulu. Bisa orang tau dia adalah. Membaca kartu tarot. Dan. Sosok-sosok yang memang. Abu-abu yang orang mungkin gak kesana. Mungkin orang akan. Senang juga. Penasaran juga. Sama sosok-sosok yang belum. Dikenal sama. Orang banyak. Mungkin. Ya kayak kemarin. Roy Kiyoshi bisa. Contohnya mobil lah. Mobil. Mersi. Mobil BMW. Tipe. S-Class misalnya. Dari tahun. Berapa puluh. Sampai tahun 2000. Per lima. Sepuluh tahun kan. Dia akan berganti-ganti. Sama mungkin halnya dengan. Roy Kiyoshi. Lima tahun kedepan. Ataupun berapa tahun. Berubah aja lagi. Ataupun memberikan peluru-peluru baru. Sekarang. Roy Kiyoshi bisa. Bisa. Roy Kiyoshi. Adventure. Misalnya. Ataupun. Roy Kiyoshi bisa muter ke. Seluruh Indonesia. Untuk menampilkan keindahan alam. Dengan. Disanapun kan. Karoy bisa. Melihat. Misalnya di Bali ada tempatnya ini. Tapi. Bukan hanya tempatnya aja. Tapi makanannya. Tapi. Educate nya. Ataupun. Apanya itu. Jadi. Orang pasti ridu dengan Roy Kiyoshi yang baru. Karena. Fans itu. Mereka akan selalu menunggu. Menunggu kan. Dia akan menunggu. Apalagi yang baru. Dan. Fans itu. Mungkin. Kemarin. Karoy. Fansnya umuran. 30 tahun. 25 tahun. Tapi kan. Karoy. Butuh lagi nih. Sekarang umurnya dulu. 5 tahun. Sekarang mereka umurnya udah. 10 tahun. 15 tahun. Kita juga harus mau turun. Supaya. Punya. Penonton baru. Wow. Biasa keren. Baiklah. Thank you. Raffi. Atas advice nya. Semua juga udah. Kamu kasih tau ke kita semua. Terima kasih juga. Sukses. Kita tunggu pokoknya. Roy Kyoshi. Roy Kyoshi. Yang baru. Yuh. Nah guys. Itu tadi kita ngobrol-ngobrol sama. Raffi Ahmad. Yang luar biasa sekali. Thank you for watching my vlog. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Kita tetap mengenai vlog berikutnya. Nah. Puran Ruang Pakal Tereba Terima kasih.